Pemirsa TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan pengiriman sebanyak 18 orang TKI ilegal yang hendak diberangkatkan ke negara jiran Malaysia melalui jalur perairan Asahan. Sebanyak 18 TKI ilegal ini masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Asahan setelah seluruhnya diserahkan personil TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan selasa pagi. Dari hasil pemeriksaan petugas imigrasi, tidak satupun di antara para TKI yang hendak diberangkatkan ke negara jiran Malaysia ini memiliki dokumen perjalanan resmi seperti paspor keluar negeri. Saat ditangkap, para TKI diangkut dengan menggunakan dua kapal motor kecil yang melebihi muatan. Salah seorang TKI mengaku nekat pergi dan mengambil resiko berangkat ke Malaysia secara ilegal hanya untuk mencari kerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. TNI Angkatan Laut masih memeriksa nakoda kapal dan mengamankan dua barang bukti kapal di Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews, melaporkan.